Direktur utama PENUM Bulog Budi Waseso membangun infrastruktur pabrik penggilingan dan pengolahan beras modern atau modern rice milling plant. Rencananya dibangun 13 unit pabrik penggilingan modern di daerah-daerah sentral produksi padi Indonesia. Pembangunan tersebut untuk membantu petani dan menyederhanakan alur proses pengolahan beras. Hal ini disampaikan Budi Waseso saat ditemui di MRMP, Kendal, Jateng atau Jawa Tengah belum lama ini. Saat ini ada 10 MRMP yang sudah dibangun. Dari 10 proyek, 3 proyek MRMP sudah 100% dibangun yakni di wilayah Kendal, Sragen dan Subang. MRMP berisi fasilitas pengolahan gabah hasil panen berbasis teknologi modern. Terdiri dari mesin pengering dan unit penggilingan padi. Unit itu sebagai mesin konversi gabah menjadi beras yang dilengkapi teknologi penyortir warna. Dari program ini diharapkan Bulog bisa menjadi BUMN, pangan yang dapat menjelangkan penugasan pemerintah dengan baik. Di wilayah yang baru kita bangun sekarang ini adalah 10 wilayah. Ini dalam proses pembangunan sekarang 10. Nah akan menyusul tiga kemudian di tiga wilayah tambahan. Nah ini sudah akan dibangun. Yang sudah berproduksi yang bisa diproduksi? Sekarang yang sudah komisioning itu sudah ada empat. Di antaranya di Kendal, Kendal, Subang, Dawang, itu sudah siap untuk dioperasionalkan. Seperti hari ini kita lihat bahwa di Kendal itu siap untuk operasional secara peningguh. Fungsi dan keunggulan MLP ini sendiri apa nih Pak? Yang satu yang pertama adalah kita membantu pasar petani. Jadi nanti seperti yang sering saya sampaikan bahwa perutani adalah bagaimana petani nanti tidak berpikir lagi dia harus menyiapkan hasil panennya itu dengan gabah kering giling. Karena kering giling itu kan harus jemur karena konvensional. Dan kita kan terganggu dengan cuaca. Nah petani bisa menjual gabah kering panen. Seperti yang sekarang datang ini adalah gabah-gabah kering panen. Nah tugas kita adalah membeli gabah kering panen sesuai dengan harganya petani, harga pasarnya. Kita keringkan dengan dryer. Nah setelah kering itu kita simpan di selo kalau belum dibikin beras. Kalau mau dibikin beras langsung. Begitu habis diproses dalam dryer itu kita langsung proses menjadi beras. Itu salah satu ya fungsinya kita membantu petani. Gitu lah. Kita memproduksi beras sendiri dengan kualitas baik atau kualitas premium. Tapi kosnya murah. Maka ini akan menekan harga beras secara keseluruhannya. Yang ketiga, kita ingin betul-betul nantinya produksi beras secara khusus itu ditangani oleh negara. Dimana dibawa pendali menteri tentunya dengan menteri terkait ya. Tapi disini peran bulog atau negara ini membuat atau menyediakan memproduksi beras-beras secara kualitas untuk disebarkan di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.